Ketanah Kak Erlan bercerita tentang sesuatu yang bermakna dari hal-hal yang sederhana Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah SWT Jika kita mampir di sebuah tempat yang asing Jika kita singgah di tempat yang terlihat seram Maka adik-adik yang harus kita lakukan adalah beristiazah Apa Kak Erlan? Beristiazah Kita minta perlindungan kepada Allah SWT Nabi SAW bersabda Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Siapa yang singgah di sebuah tempat? Kemudian dia membaca doa A'udhu di kalimatillah hitamati Siapa yang bisa membaca doa ini Maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya Kata Nabi Sampai dia pergi dari tempat singgahnya tersebut Nah adik-adik jadi kalian tidak perlu takut Tidak perlu khawatir jika singgah di tempat yang asing Tempat yang terlihat menyeramkan Kita punya Allah Tinggal kita berdoa kepada Allah Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna Dari kejahatan makhluk ciptaannya Nah adik-adik InsyaAllah kalau kita baca doa ini Kita akan dijaga dan dilindungi oleh Allah SWT Dari setiap kejahatan-kejahatan makhluk Termasuk gangguan-gangguan jin dan setan Jadi adik-adik Hafalkan doa ini Semoga bermanfaat ya Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah adik-adik Kata Nabi KAL-an bercerita sesuatu yang bermakna Dari hal-hal yang sederhana